Fokus ke pertanyaan Podbas Podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Sarah di Podbas Podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh Tentu saja masih seperti biasanya kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai dunia kearsipan bersama dengan para narasumber yang tidak boleh terlewatkan begitu saja daripada penasaran mari kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita boleh pak perkenalkan diri ya terima kasih mbak siapa mbak? Sarah mbak Sarah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Imam Gunarto yang kebetulan diberi amanah dan ditugaskan Presiden sebagai Kepala Arsip Nasional sejak 2021 nah bekerja di Andri sejak 1992 sebelumnya saya pernah bekerja di beberapa lembaga, instansi, dan perguruan tinggi saya kira itu cukup perkenalan saya ya mbak Sarah ya terima kasih pak atas perkenalan dirinya kemudian kami ingin bertanya setelah bapak menunjungi Aceh bagaimana kesan bapak? Aceh itu satu tempat yang sangat mengesankan bagi saya ah kopinya datang terima kasih ya mbak ya jadi pertama yang mengesankan saya kopi ini jadi memang saya penggemar kopi sejak dulu dan sampai sekarang kopi yang terenak ya kopi dari Aceh nah kecuali kopi juga kulinernya jadi di Aceh itu makanannya cuma ada dua jenis enak sama enak sekali wah jadi ini yang membuat kesan pertama saya kesan yang kedua tentu saja berkaitan dengan sejarah Aceh itu sendiri dimana Aceh itu memiliki kedudukan yang sangat unik dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia dan sumbangan dari pemerintahan maupun masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia itu luar biasa besarnya iya benar banyak sekali para pahlawan dari Aceh yang bisa menjadi soritoladan menjadi inspirasi bangsa kita anak-anak muda kita sehingga hal-hal yang demikian ini yang sangat menarik bagi saya yang kedua saya punya banyak teman dan sahabat di Aceh sehingga ya setiap ke Aceh rasanya kayak pulang ke rumah sendiri gitu ya saya kira masih banyak ya kenapa saya banyak kesan di Aceh itu karena memang Aceh banyak yang istimewa karena Aceh memang daerah istimewa ya daerah istimewa Aceh ya selanjutnya kita lebih ke membahas tentang arsip tsunami yang ada di BAS seperti yang diketahui arsip BRR itu termasuk di mana mereka termasuk di mana isinya itu mencakup rekonstruksi dan rehabilitas di Aceh nah kemudian arsip ini tersebut juga sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sendiri melalui program mereka yaitu Memory of World Benar Pak betul ya menurut Bapak sendiri untuk menyampaikan pentingnya arsip BRR ini bagi para orang awam atau mahasiswa itu untuk dimanfaatkan sebuah ilmu pengetahuan itu seperti apa ya ini pertanyaan yang sangat baik ya Mbak Sarah saya memandangnya tidak arsip BRR tapi arsip tsunami nah di dalam arsip tsunami itu terekam arsip-arsip before ya kan kemudian pas kejadian tsunami dan pasca tsunami after jadi ada before ada after nah afternya BRR itu baru after jadi karena setelah kejadian tsunami baru BRR dibentuk oleh pemerintah dan kemudian melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi nah ini sebetulnya ini terkait dengan sejarah penanganan arsip tsunami jadi ketika terjadi tsunami di 2024 pemerintah kemudian melalui berbagai macam inisiatif baik itu nasional maupun internasional kemudian membentuk lembaga di 2025 yang bekerja sampai 2009 ketika proses rehabilitasi rekonstruksi sudah selesai maka ada arsip-arsip yang perlu dikelola lebih lanjut untuk bahan pembelajaran maka di tahun 2009 mulailah ketika BRR menjelang dibubarkan mulailah mengandeng arsip nasional sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi tugas negara untuk menyelamatkan arsip-arsip bersejarah termasuk arsip ex-BRR sehingga waktu itu Pak Kundoro yang waktu itu kepala BRR kemudian tentu saja atas izin presiden SBY waktu itu ada proses peralihan tanggung jawab arsip dari BRR kepada Andri karena BRR sudah dibubarkan nah sejak itu maka Andri kemudian mengelola arsip dan kemudian membentuk balai arsip tsunami waktu itu BATA balai arsip tsunami Aceh gitu ya ketika saya diundang seminar internasional memory of the world di Suzhou China saya ketemu dengan ahli memory of the world yang pertama Roy Edmundson dari Australia kemudian ada Abakom Rujaya dari Thailand kemudian juga ada Roslyn Russell dari Australia dia kebetulan sebagai program spesialis untuk memory of the world UNESCO yang ada di Paris nah saya diminta untuk mempersiapkan arsip tsunami ini sebagai memory of the world nah maka saya bersama teman-teman atas dukungan pimpinan waktu itu mulai sejak Pak Asikin kemudian Pak Mustari saya waktu itu masih direktur masih eselon 2 menjadi tim pelaksana ya bersama teman-teman mempersiapkan arsip XBPR BRR dan mengumpulkan arsip-arsip lain yang sejenis kemudian menggalang dukungan internasional kita mendapat dukungan dari beberapa negara tapi yang punya arsip baru Indonesia dan Sri Lanka nah waktu itu Sri Lanka sudah setuju join nomination di tahun 2015 2016 disetujui 2017 disetujui sebagai memory of the world ceritanya gitu ya sejarahnya kenapa arsip tsunami atau arsip yang awalnya XBPR itu diaguali dunia karena memang value-nya nilainya sangat tinggi untuk pembelajaran tentang kebencanaan secara internasional gitu gitu Mbak Sarah berarti sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat luas betul betul sekali itu dalam mencetuskan MOW MOW kita singkat Pak ya itu kita menggandeng Sri Lanka juga Pak karena bisa saja kita single nomination hanya Indonesia saja waktu itu kami bekerja sama tidak hanya Andri tapi juga dengan pemerintah Aceh didukung oleh Universitas Syahkuala USK dan waktu itu ada koleksi-koleksi arsip dari Sekretarian Negara dari RCTI beberapa media yang merekam peristiwa itu nah itu yang kemudian kita ajukan ke UNESCO dan disetujui dan kita mengandeng Sri Lanka kita sebenarnya mengandeng Malaysia mengandeng Thailand karena Thailand Chiang Mai juga kena kemudian India tetapi rupanya arsip nasional negara-negara tersebut belum menyimpan arsip tsunami arsipnya masih disimpan di lembaga bencana negara masing-masing yang sudah punya arsip itu pun cuman dua video dua visi film tentang tsunami di Sri Lanka waktu itu saya pergi kalau tidak salah dengan kepala BAST yang waktu itu adalah Pak Syarif Bidayat Pak Syarif waktu itu bersama saya ke Sri Lanka kemudian sukses mendapat dukungan dari pemerintah Sri Lanka Alhamdulillah ya Pak jadi setelah menggandeng kemudian dengan waktu yang berjalan selanjutnya MUI berhasil kita dapatkan didapatkan baik pertanyaan selanjutnya mengenai suka duka Bapak menjadi arsiparis itu bagaimana Pak wah ini menarik kalau orang lain daftar di Andri barangkali belum ngerti kerjaan Andri itu seperti apa mungkin teman-teman juga akan begitu ya tetapi saya sebelum masuk ke arsip nasional itu saya dosen di UGM kemudian saya bekerja di swasta di total Indonesia di Perusahaan Peransis di Balikpapan dan beberapa lembaga kursus saya kerja kemudian ketika saya mengantar teman saya yang daftar di arsip nasional kebetulan saya sudah duluan di Jakarta saya mengantar dia mengantar teman saya mendaftar di arsip nasional saya bertanya kepada kepala bagian kepegawaian boleh gak saya daftar minta besok saya datang lagi boleh kemudian saya daftar eh yang saya diterima teman saya yang saya anterin tidak diterima nah sebelum saya daftar itu saya sudah cari sudah ngulik informasi waktu itu belum ada medsos ya tahun 92 saya tanya sana tanya sini ternyata arsip nasional itu menyimpan trisur harfa karun yang sedemikian kaya dan tidak ada satu pun kementerian yang tidak punya arsip sementara ahli arsip itu masih dihitung dengan jari masih kurang masih kurang nah saya berharap masuk Andri saya bisa jadi ahli arsip nih maka saya waktu itu jadi arsip Paris gitu ya jadi arsip Paris sekiranya saya sempat dua tahun jadi fungsional arsip Paris kemudian diangkat menjadi kasubak menjadi kemudian ya jadi struktural gitu ya sampai sekarang berarti berangkat dari kisi-kisi pulang dengan apa dengan jawatan arsip Paris iya saya lihat sampai sekarang masih arsip Paris jadi kepala arsip nasional itu adalah national archivist jadi kalau di Belanda hanya satu national archivist arsip Paris nasional itu adalah kepala arsip nasional negara masing-masing jadi national archivist itu hanya satu sekarang ini di Indonesia saya tapi di kita punya jabatan namanya arsip Paris ya oh ya terima kasih pak atas kehadiran bapak sekian dari video kita hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak tadi saya gak dikasih kesempatan minum kopi fokus ke pertanyaan oke pak mungkin silahkan kopinya pak iya 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 ini kopi yang menjadi salah satu keunikan Aceh yang membuat saya kangen untuk pergi ke Aceh jadi saya minum kopinya ya terima kasih pak Sarah ini saya di jamu kopi jadi ini kopi yang sangat enak bismillahirrahmanirrahim gimana pak rasanya mantap iya jadi ini kopi Arabasta kita sudah ada merek sendiri pak kopi balai arsip tsunami balai statis dan tsunami Arabasta Arabika balai arsip statis dan tsunami Arabasta Arabasta Arabika balai arsip statis tsunami subhanallah terima kasih ini bukan iklan karena untuk tidak dijual belikan ini hanya khusus tamu-tamu di balai arsip tsunami disaji in atau di jamu dengan kopi Arabasta selamat menikmati terima kasih